nah yang ini dia pakai Radian Armor sama pakai yang namanya Athena kita cobain ya lihat damage nya bro damage nya cuma 977 kita perlu ketahuin brother kalau tim musuh itu beli Magic Defense cara pertama yang paling gampang itu buat ngilangin Magic Defense nya kita perlu beli yang namanya halo brother apa kabar nih sebelum kita masuk ke videonya gue minta tolong banget kepada kalian kalau kalian merasa video gue ini bermanfaat dan juga gak keberatan untuk melakukan subscribe ataupun share gue minta tolong banget buat kalian untuk share dan juga subscribe karena gue melihat data dari youtube studio gue yang memperlihatkan bahwa penonton dari gue ini 96% nya gak subscribe temen-temen so subscribe sekarang abis video juga boleh ya temen-temen thank you semuanya selamat menikmati selamat menikmati ada dua item defense yang lagi op banget yaitu adalah defense magical ya pertama Athena shield dan juga ini radian armor dan bagaimana caranya kita meng counter bila tim musuh itu beli dua-duanya beli radian armor sama beli si Athena shield pertama kita naikin dulu level gold kita biar lebih tinggi buat kalian yang belum tahu kegunaan Athena shield dan juga kegunaan radian armor udah gue buatin videonya bisa kalian cek linknya ada di deskripsi ya temen-temen oke pertama kita akan membeli yang namanya radeon armor dulu dan juga Athena disini dan kita taruh bot dulu temen-temen disini satu bot normal ya dia memiliki item Athena sama yang namanya ini radiant armor terus di yang tengah kita akan kasih yang pake radiant armor aja dan yang paling kiri kita kasih Athena aja oke kayak gini ya jadi yang kanan ini dua-duanya pake radiant armor sama pake Athena yang tengah pake yang namanya itu radiant armor doang yang paling kiri itu pake yang namanya Athena sebelumnya radiant armor ini bakal berguna lebih bagus lagi dan lebih baik lagi ketika level kita nambah disini kalo kita baca liat ya berskala dengan level semakin tinggi level kita maka magic damage reduction nya bakal semakin tinggi jadi gue bakal tungguin sampe level 15 nih semuanya abisnya gue balik lagi dan gue bakal kasih tau item apa aja yang bisa nge counter si hero-hero yang membeli item defense seperti ini oke tambah satu lagi temen-temen kita bakal beli semuanya item defense magic biar nanti kita bakal bandingin item apa aja yang bisa kita pake kalo mau nge counter defense magic kayak gini ya satu lagi beli ini deh beli blood force ya karena blood force dia punya yang namanya ini magical defense tambahan oke kita taro disini ya keliatan gak? oke keliatan ya ini pake Athena yang ini pake radiant armor yang ini pake radiant sama Athena yang ini full magic defense nanti kita bakal bandingin ya kita tunggu mereka level 15 terlebih dahulu oke brother sekarang udah menit 27 dan sekarang gue bakal kasih tau apa aja item untuk mengantisipasi ataupun meng counter item-item defense dari tim musuh kayak begini ya Athena shield radiant armor terus juga ini semuanya pokoknya gue bakal kasih tau sekarang kayak tadi ya yang kiri ini Athena yang ini radiant armor yang ini radiant sama Athena yang ini full magic defense oke pertama-tama kita perlu ketahuin brother kalau tim musuh itu beli magic defense cara pertama yang paling gampang itu buat menyelangin magic defense-nya kita perlu beli yang namanya magic penetration ya bisa didapet dari sepatu ini kita bisa lihat ya ada penetrationnya kemudian ada juga yang namanya divine cleft memberikan 40% magic penetration kemudian ada juga yang namanya ini jenis 1 yang akan mendapatkan 12 magic penetration plus mengurangi defensi musuh sebenarnya 3 item ini ya satu terus ini defense cleft dan juga jenis 1 adalah 3 item yang menurut gue paling enak buat nembusin defensi musuhnya tapi ada beberapa item lagi juga yang membantu untuk menembus defensi musuh ada juga emblem yang bisa kita pakai untuk meng counter item defensi musuhnya oke kita bahas dulu dari emblemnya emblemnya itu adalah impure rage impure rage ini kalau kita baca memberikan damage dengan skill akan memberikan magic damage tambahan setara dengan 4% HP kita dan memulihkan 3% mana nah disini tuh yang meng counter musuhnya itu adalah mengurangi darah si musuh 4% dari HP mereka jadi mereka mau beli magic defense mau beli ATN mau beli radiant armor mau beli apapun itu tetap aja darahnya bakal berkurang 4% kalau kita pakai emblem yang ini kemudian item-itemnya tadi ya pertama sepatu ini terus kita beli yang namanya ini jenis 1 abis itu beli yang namanya defeng lift nah sebenarnya item-item ini itu tergantung lagi situasi sama kondisi misalnya hero kalian ataupun kalian sendiri itu belum terlalu perlu yang namanya jenis 1 ataupun defeng lift ya belinya belakangan gapapa ataupun gak usah beli sama sekali juga gapapa kalau tim musuhnya gak beli item defense misalnya hero kalian kayak Eudora kayak Vale kayak Cecilion itu kan item utamanya sebenarnya clock of destiny sama yang namanya lighting biar hero kalian sakit nah kalau kalian itu memang item wajibnya 2 ini ya kalian beli dulu nih clock sama yang namanya lighting kalau udah jadi baru kalian boleh beli ini jenis 1 ataupun defeng lift abis ini juga gua bakal kasih lihat kalau kita pakai Eudora ataupun pakai Vale ya yang bersedemek nah kalau canggih ini kan ngepok nih kalau ngepok sebenernya paling bagus pakai yang jenis 1 tapi kalau tim musuhnya beli magic defense semua yaudah defeng lift juga bagus bang lo prepare kemana defeng lift atau yang namanya jenis 1 kalau tim musuhnya beli lebih dari 2 magic defense itemnya kita beli yang namanya defeng lift kalau tim musuh cuma beli satu magic defense kalian jenis 1 juga nggak apa-apa ya brother kayak gitu oke sekarang kita bakal bandingin ketika kita nggak pakai yang namanya ini jenis 1 sama defeng lift kita bandingin dulu ya kita jual dulu misalnya kita beli yang namanya buku terus kita beli yang namanya holly kita beli yang namanya ini kita beli yang namanya apa lagi nih bulu ya bulu kan sakit nih nama wintar coba ya kita coba temen-temen kita aktifin dulu skill-skillnya lihat ya ini gua ke yang membeli yang namanya Athena shield contoh nah yang pakai Athena shield itu langsung mati ya temen-temen kalau kita pakai hero sangga dan bulletnya kayak gini karena Athena shield itu sebenarnya bagus banget dipakai buat hero-hero yang langsung ngeburst kayak Eudora kayak Cecilion ataupun kayak Vale kedua kita bandingin nih ini yang beli radiant armor doang yang ini bentar ini ya ini dia cuma beli radiant armor kita coba skill ke dia lihat ya sama ya langsung mati juga berarti emang radiant armor sendiri kalau dia cuma beli radiant armor nggak beli item yang lain otomatis kita itu masih bisa ngebersih musuhnya karena mungkin item gua terlalu sakit gua bakal jual dulu temen-temen biar dibandingin sama kalian yang mana sih sebenarnya yang paling sakit buat mereka gini ya contoh ya lagi lihat tetep mati ya yang pakai yang pakai Athena tetep mati sekarang kita cobain ke yang pakai ini yang pakai radiant armor kita cobain ya nah yang pakai radiant armor dia nggak mati karena kita itu pakai Cange Cange itu damagenya itu adalah ngepok ataupun nge-spam kalau tim musuh pakai radiant armor itu memang kontra utamanya buat hero-hero yang nge-spam kayak Cange kayak Matilda dan juga hero-hero lainnya mungkin kayak Valir, Fililia dan juga semacamnya nah yang ini dia pakai radiant armor sama pakai yang namanya Athena kita cobain ya lihat damagenya bro damagenya cuma 977 yang berarti memang kalau tim musuh itu terlalu sakit kita itu harus banget nih beli Athena sama beli yang namanya radiant armor contohin lagi ya disini damagenya itu ya nggak sampai 1000 cuy kita cobain ke yang beli full item magic defense malah cuma 279 oke sekarang coba ya kita full item bentar kita tambahin goldnya dulu kita full item ke dua orang ini mana nih satu lagi kita beli ini aja wintar tadi kalau yang ini yang kiri dua ini nih udah pasti mati ya brother karena mereka itu cuma beli radiant armor sama beli yang namanya Athena jadi yang dua ini udah pasti mati kita coba aja ke dua yang kanan ini yang pakai radiant armor sama pakai yang Athena kita coba kita coba damagenya yang dia terima 2300 segini kita ada full item ya dan dia cuma beli dua item defense coba kita bandingin sama yang sebelahnya ya damagenya itu 1200an lebih banyak tapi memang nggak terlalu sakit ya nah sekarang kita bandingin kalau kita pakai yang namanya define glove dan juga pakai yang namanya ini Genius One kita hilangin kita hilangin kita hilangin ini ya contoh hmm tadi mana ini ya Genius One kita lihatnya kesini damagenya lihat ya ya langsung mati brother jadi kelihatan jadi kelihatan ya kalau tim musuh itu banyak beli yang namanya magic defense kita itu perlu beli yang namanya penetration plus item yang namanya ini Genius One habis itu define glove dan juga arkin boots coba ya ke yang paling kanan ini kan yang paling tebel tadi kan kita lihat demikian yang diterima adalah separuhnya memang dia nggak langsung mati brother tapi seenggaknya ya kita bisa cicil sampai setengah cuy terus bang ada item lagi nggak yang bisa buat si musuhnya itu darahnya berkurang lebih banyak ada brother itemnya itu adalah kita pakai namanya kalamity reaper ini kalamity reaper ini kita bisa baca ya akan memberikan nih dalam 3 detik setelah menggunakan skill basic attack berikutnya akan memberikan true damage sebesar 120% dari magic power jadi kalau true damage ini mau tim musuhnya beli magic defense sebanyak apapun itu nggak bakal berguna karena true damage true benar damage itu ya damage jadi damagenya itu bener-bener segitu tapi perlu diingat brother kalau kita itu harus menggunakan yang namanya basic attack kalau kita nggak basic attack maka si kalamity ini percuma kita pakai karena pasifnya sia-sia kalau kalian nggak basic attack contoh nih ya contoh kalau darahnya penuh si musuh kita nih darahnya penuh terus dia beli full magic defense ini ya full magic defense kayak gini kita pakai skill ulti kita pakai skill 1 terus basic attack coba ya jeng kita pakai skill 1 terus basic attack ya tuh darahnya sekitar segini ya sepertiga lagi lah kita tinggal beberapa kali basic attack juga dia mati tuh mati lagi jadi ini ya temen-temen itemnya satu arcane boots kedua kalamity ripper ketiga divine glove sama yang namanya jenis 1 itu adalah empat item buat meng counter tim musuhnya kalau mereka beli full magic defense mau itu radian armor mau itu beli yang namanya Athena ataupun beli semuanya pokoknya empat item ini itu bisa meng counter yang namanya divine semusuh magical kalau tim musuh cuma beli dua item magic kalian bisa beli divine glove kalau tim musuh beli lebih dari dua kalian bisa beli jenis 1 sama divine glove plus kalau memang masih kurang bisa juga pakai kalamity ripper kayak begitu brother disini brother kalian juga bisa beli horde crystal ini item yang wajib banget kita beli kalau kita pakai hero magi tapi belinya itu belakangan aja kalau memang level kita udah level 8 ke atas karena kalau kita baca pasifnya itu meningkatkan magic attack sebesar 21 sampai 35% meningkat dengan level semakin tinggi level kita maka damage dia itu bakal semakin sakit oke brother yang pertama adalah emblem ini impure rage buat meng counter mereka kemudian item itemnya kayak begini 1 2 3 4 bebas kalian mau pilih mana yang penting kalian ngerti cara gunanya pasifnya kayak kalamity abis kalian nge skill jangan lupa basic attack oke sekarang kita bakal ganti hero ke hero yang nge burst oke brother gua udah pakai hero yang nge burst yaitu Eudora kalian bisa pakai hero burst lainnya kayak Kadita ataupun Vale ataupun Cicillion dan sekarang gua bakal kasih tau apa aja itemnya buat nge counter mereka pertama sama kayak tadi gua bakal beli di item defense dulu tapi gua gak bakal selama tadi ya ini HP gua udah panas brother jadi kalau memang udah 12 tak clock gua gua bakal langsung comboin ke musuhnya disini gua beli full item defense kayak gini ya kayak tadi temen temen bentar gua beli semua dulu sama beli yang namanya ini sepatu ini ya sama gua taro di paling kiri satu lagi gua jual dulu nih ini yang Radian Armor sama yang ini apa namanya sama yang pake Athena terus yang kiri ini Radian Armor doang buat normal sini satu lagi yang paling sini ya itu pake Athena mana tadi ini ya oke sekarang itemnya kalau buat hero yang nge burst kayak gini sama kita juga pake Arcane Boots tapi kalau hero kalian itu terlalu boros mananya bisa pake yang namanya Demon Shoes gak apa-apa nanti di pertengahan game baru kalian jual Demon Shoes ya kalian ganti sama Arcane Boots nah pertama-tama kalau kita hero yang nge burst pasti itu udah pasti banget kita pake clock sama kita pake yang namanya lighting terangkihan itu 2 item yang wajib banget dan kita harus tungguin nih stacknya sampai si clocknya itu punya 12 stack di sini kalau kita baca nih clock ini tuh akan memberikan 12 stack tapi harus dikumpulin 1 stack ya itu 20 detik jadi kita harus nungguin dulu nih harus nungguin selama 4 menit biar stacknya bisa 12 kayak gitu brother nah setelah itu kalau tim musuh beli item defense kayak begini ya ya udah kita langsung beli yang namanya defense lift kalau ngerasa masih kurang brother kalian bisa beli yang namanya jenius 1 tapi jenius 1 ini kalian perlu inget kita itu harus memberikan damage dulu kepada hero lawan memberikan damage kepada hero lawan akan mengurangi 3 sampai 10 magic defense jangan lupa kalau kalian pake ini lebih baik kayak gini ya basic attack dulu sekali abis basic attack kalian baru pake skill-skill kalian kalau kalian gak basic attack sayang juga bro karena pengurangan defense nya tuh gak maksimal jadi inget ya basic attack dulu baru komboin pake skill-skill kalian kayak gitu terus kalau kalian yang mau ribet ya yaudah gak usah beli jenius 1 pake aja yang namanya holy crystal juga gak apa-apa ya brother satu lagi disini kalian bisa beli nih antara jenius 1 gak apa-apa kalau gak sama kayak tadi kita beli kalamity kalau memang kalau memang mana kalian boros lebih bagus pake kalamity jangan lupa basic attack kalau memang kalian pengen main sekali kombo doang pukul sekali kombo kabur ya pake yang jenius 1 juga gak apa-apa brother tergantung kalian pengen main kayak gimana oke brother disini udah 12 stack gue dan bisa komboin mereka disini gue langsung aja ya gak usah tungguin mereka ke level 15 kesalah lah takutnya kelamaan HP gue udah panas dan sekarang gue bakal langsung komboin ke mereka nya sekarang kita ke yang pake Athena sama yang pake radiant armor tanpa cooldown dulu gini ya set aduh kenapa ultinya kesitu astaga udah sabar sabar gue matiin dulu gue matiin dulu deh udah gue lock coba ya yah gak langsung mati tapi sekarat dia brother itu kalo dia pake radiant armor sama pake Athena oke brother sekarang gue bakal nyerang yang full defense kita lock dulu biar gak salah target oke buat combo Eudora udah gue buatin videonya di cara setting emblem Eudora bisa kalian cek videonya linknya ada di deskripsi oke sekarang kita langsung ya basic attack terus combo oke jadi masih lebih besar dikit ya brother dibanding kita pake kalamity berarti kita bisa pilih pake kalamity dibanding kita pake genius one kalo kita pake hero hero yang gak ngespam tapi kalo hero yang ngespam kita pake genius one aja brother karena memang dia semakin kita sering mukul orangnya itu kita akan memberikan pengurangan defense keti musuhnya jadi kalo kita pake Eudora kan memang kalo kita pukul sekali nih pukul sekali misalnya nih ya kita beli yang namanya ini nih eh genius one dia itu akan mengurangi 10 magic defense selama 2 detik dapat disak hingga 3 kali kalo 3 kali berarti pas gue mukul sekali gini kan itu kurang 10 tuh itu kurang 10 pas gue pukul sekali pas gue ngeskill ngurangnya 20 pas gue ulti baru ngurangnya 30 oke temen-temen jadi segini aja buat perbandingannya gue harap kalian bisa ngerti ya apa yang gue sampaikan disini intinya ada 3 pertama pemilihan emblem kalian pake yang ini nih impure rage kalo pake mage kemudian yang kedua pemilihan hero nya kita harus pake hero yang ngeburst kalo gak yang ngepok ataupun ngespam kemudian jangan lupa beli item-item yang ada penetration nya biar bisa menembus defense musuh nya kayak gitu brother kurang lebihnya kayak gitu kalo masih ada pertanyaan kalian bisa ditanya di kolom komentar misalnya kayak bang kalo gue beli item ini itu bagus gak buat nge-counter item defense yang ini silahkan tanya gue bakal jawab jangan lupa di like subscribe dan di share bye 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 bye